Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Polres Penajam Pasir Utara menggelar upacara bendera yang berlangsung di lapangan apel Polres PPU pada Minggu 10 November 2024 lalu Dengan semangat peringatan Hari Pahlawan, Polres PPU berharap seluruh anggota masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Polres Penajam Pasir Utara menggelar upacara bendera yang berlangsung di lapangan apel Polres Penajam Pasir Utara pada Minggu 10 November 2024 lalu Upacara dipimpin langsung oleh Wakap Polres PPU Kompol Bambang Hardianto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Hadir dalam upacara tersebut pejabat utama Polres PPU, para Kapolsek Jajaran Polres, serta personel Polres PPU Kapolres PPU WKBP Suprianto diwakili oleh Wakap Polres PPU Kompol Bambang Hardianto membacakan amanat Menteri Sosial tentang pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia Peringatan dari pahlawan tahun 2024 mengusung tema teladani pahlawanmu, cintai negerimu Hal ini mengandung makna mendalam, teladani pahlawanmu berarti kita harus meneladani semangat jual dan pengorbanan para pahlawan dalam setiap tindakan Sedangkan cintai negerimu mengingatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa terutama dalam memperkuat persatuan dan kesetia kawanan sosial di tengah tantangan global yang semakin kompleks Wakap Polres PPU juga mengingatkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut meskipun tugas para pahlawan terdahulu telah selesai Pembangunan bangsa saat ini memerlukan sosok-sosok pahlawan baru yang mampu memberikan pencerahan dan melakukan inovasi demi kemajuan Indonesia Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga semangat kepahlawanan dan melaksanakan nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari Dengan semangat peringatan Hari Pahlawan, Polres PPU berharap seluruh anggota masyarakat tepat lebih melayati dan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari Dari Umas Polres Penacom Pasir Utara, Polda, Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV Polresta Deli Serdang menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2024 Dalam kegiatan ini, Kapolresta Deli Serdang, Kombespol, Rafael Sandi Cahia Priambodo memimpin langsung jalannya upacara yang digelar di halaman Mapolresta Deli Serdang pada minggu 10 November lalu Terima kasih telah menonton! 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 Wakap Polda Kepri Brigjenpol Asep Safruddin memimpin pelaksanaan upacara tabur bunga di laut. Kegiatan tabur bunga ini sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2024, Wakap Polda Kepri Brigjenpol Asep Safruddin memimpin langsung pelaksanaan upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam. Upacara tabur bunga diikuti oleh para pejabat utama Polda Kepri dan para personel Ditpol Airut Polda Kepri. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud penghormatan yang tulus kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui kegiatan tabur bunga ini, para personel dan masyarakat diajak untuk merenungkan kembali pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan dan keutuhan negara. Dalam rangka pelaksanaan debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan dan pilkada pada 27 November mendatang, personel Polresta Tidore rutin melaksanakan latihan Dalmas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengulang dan memperkuat dasar-dasar teori Dalmas, serta penggunaan tameng Dalmas. Pemirsa dalam rangka memastikan kesiapan personel dalam pilkada serentak tahun 2024, personel Polresta Tidore secara rutin menggelar latihan Dalmas awal maupun lanjut bertempat di lapangan Apelma Polresta Tidore berikut liputannya. Dalam rangka pelaksanaan debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tidore Kepulauan dan pilkada serentak pada 27 November mendatang, personel Polresta Tidore rutin melaksanakan latihan Dalmas atau pengendalian masa awal dan lanjut yang bertempati lapangan Apelma Polresta Tidore. Kegiatan ini bertujuan untuk mengulang dan memperkuat dasar-dasar teori Dalmas, serta penggunaan tameng Dalmas. Latihan ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel Polresta Tidore dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtip mas selama proses pilkada 2024 berlangsung. Kapolresta Tidore Kombespol Yuri Nurhidayat menyampaikan, latihan Dalmas ini merupakan bagian dari persiapan intensif Polresta Tidore dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada. Kesiapan personel dalam pengendalian masa sangat penting untuk mengantisipasi dan menangani situasi yang berpotensi mengganggu kelancaran pilkada. Serta untuk memastikan bahwa setiap personel memahami dan mampu menerapkan teknik-teknik Dalmas dengan benar. Latihan ini meliputi berbagai aspek mulai dari formasi pengendalian masa, penggunaan tameng hingga simulasi situasi yang mungkin terjadi selama pilkada. Personel dilatih untuk bekerja sama dalam tim, merespon dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi yang dinamis. Latihan Dalmas ini juga memberikan kesempatan bagi personel untuk mengasah keterampilan mereka dan meningkatkan koordinasi antaranggota, memastikan bahwa setiap anggota siap menghadapi situasi apapun dengan profesional dan sesuai prosedur. Polresta Tidore berkomitmen untuk terus melakukan berbagai persiapan dan latihan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Tidore. Dengan latihan yang rutin dan intensif ini, diharapkan seluruh personel mampu menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brivda Alma dan salam presis. Dirpol Airut Polda Maluku Utara melakukan diskusi dan menampung aspirasi serta memberikan solusi permasalahan nelayan di pesisir pantai melalui program inovasi Duduk Bacarita Laut. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!